Sunar sih bukan orang berada, tapi walas asinya mungkin seluas samudera. Ketika jualan nasi pecelnya jadi sepi karena corona, dia tak menutup mata. Berbekal celengan plastik, dia mendatangi kantor wali kota Probolinggo. Tujuannya satu, mendonasikan tabungan umroh yang tiga tahun dia kumpulkan untuk penanganan virus corona. Sempat bingung untuk menyalurkan sumbangan dari hasil perjualan pecel, Sunar sih lantas berinisiatif untuk menyerahkan uangnya ke wali kota Probolinggo, Adi Zainal Abidin. Total lebih dari 3 juta rupiah uang tabungan Sunar sih yang disumbangkan. Hari ke hari, seribu rupiah, seribu rupiah dengan niatan untuk umroh, ibadah suci. Dengan adanya berita, informasi, perkembangan tentang musibah virus corona ini, hatinya tergugah untuk ikut serta andil memberikan dana celengannya ini untuk kegiatan dalam penanganan penjagaan COVID-19. Suni Arsi mengaku tergerak untuk berdonasi setelah melihat berita anak yang memberikan tabungannya untuk penanganan COVID-19. Sempat kebingungan menyumbangkan tabungan, dia akhirnya mendatangi wali kota Probolinggo. Saya ada adik-adik Kompas TV, anak kecil, saya nyumbang. Oh, itu seorang anak kecil seperti cucu saya, apalagi saya orang tua. Saya pun punya celengan, tak sumbangkan sama saya gitu. Tapi saya bingung mau disumbangkan ke mana. Saya enggak tahu arahnya gitu. Jadi satu-satunya jalan saya masuk ke kantor wali kota itu. Takut saya kena tipu. Kalau ke sana kan enggak mungkin gitu. Sekarang banyak penipuan-penipuan gitu. Saya takut. Keikhlasan dan jiwa sosial dari Suni Arsi untuk membantu sesama layak menjadi contoh. Di tengah pandemi corona, saling bahu-membahu antara sesama menjadi kunci agar pandemi corona bisa diatasi.